Baru-baru ini, Marquess Bolden menjadi perbincangan fans basket tanah air karena keberhasilannya mendapatkan kontrak dari Milwaukee Bucks. Kontrak yang didapat oleh Bolden memang hanyalah kontrak Exhibit 10 atau kontrak percobaan saja. Meski begitu, sudah bisa mendapatkan kontrak percobaan saja, itu sudah merupakan hal yang sangat bagus untuk Bolden dan para fansnya. Sebelum mendapatkan kontrak dari Milwaukee Bucks ini, Bolden sebenarnya sudah punya perjalanan yang cukup berliku-liku dan penuh perjuangan untuk bisa masuk ke NBA. Dan pada hari ini, kanal Youtube Ina Basketball akan membahas tentang perjalanan atau lika-liku Bolden di NBA. BTW guys, kalau kalian suka koleksi kartu-kartu basket, Mimin Ina Basketball ada jual nih. Ada kartu basket Michael Jordan, Arvidas Sabonis, Tim Hardaway, dan masih banyak lagi. Nggak cuma kartu basket biasa, Mimin juga jual kartu basket yang ada efek hologramnya, jadi bener-bener keren banget deh. Untuk daftar kartu-kartunya, kalian bisa lihat di link yang ada di kolom description ya. Dan bagi kalian yang minat atau mau sekedar tanya-tanya dulu, boleh banget untuk menghubungi Mimin via WhatsApp atau cukup DM Instagram Ina Basketball. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Marquise Joyo Bolden merupakan seorang pebasket kelas atas saat masa-masa mudanya di Amerika Serikat. Semenjak SMA, ia sudah menjadi seorang top prospect di Amerika. Faktanya, saat SMA, Bolden mendapatkan penghargaan sebagai pebasket SMA terbaik di negara bagian Teksas. Ia juga terpilih untuk masuk ke dalam tiga pertandingan all-star paling bergensi di Amerika, yaitu Nike Hope Summit, Jordan Brand Classic, dan McDonald's All-American. Intinya, saat ia masih SMA, ia setara dengan para calon-calon pemain kelas atas NBA seperti Jason Tatum, Jared Allen, De'Aaron Fox, dan lain sebagainya. Karena punya performa yang mengerang di level SMA, berbagai kampus kelas atas pun kemudian menawarkan beasiswa basket kepada Bolden. Berdasarkan data di ESPN, tercatat terdapat tujuh kampus basket ternama yang menawarkan Bolden beasiswa basket, yaitu Duke, Alabama, Kansas, Kentucky, Oklahoma, TCU, dan White Forest. Dari tujuh kampus yang menawarinya tersebut, Bolden memilih kampus yang paling bagus, yaitu Duke. Duke merupakan kampus basket terbaik di Amerika Serikat. Kampus ini memang tidak selalu memenangkan final NCAA, tapi mereka sering masuk ke bawah keempat besar, dan selalu berhasil memproduksi pemain NBA di setiap tahunnya. Mereka benar-benar merupakan kampus ternama yang bagus. Saking bagusnya, pemain-pemain cadangan di Duke pun sampai-sampai bisa masuk ke NBA. Itu membuktikan bahwa Duke ini merupakan sebuah kampus yang punya roster yang amat dalam dan bertalenta. Di Duke, Bolden berkuliah selama 3 tahun. Di 2 tahun pertamanya, Bolden hanya berperan sebagai senter pelapis yang datang dari bangku cadangan. Meski hanya merupakan seorang pemain cadangan, tapi Bolden punya performa yang cukup solid di 2 tahun pertamanya ini. Sebagai seorang defensive spesialis, Bolden berhasil menjadi seorang benteng yang kokoh di dalam pain area. Di tahun ketiganya, atau yang disebut juga sebagai tahun juniornya, Bolden diposisikan sebagai starter. Oh ya, ngomong-ngomong, di tahun ketiganya ini, Bolden setim dengan 2 calon pemain NBA hebat, yaitu Zion Williamson dan RJ Barrett. Bolden tampil amat baik di tahun ketiganya ini. Sebagai senter utama Duke, Bolden saat itu berhasil mencatatkan rataan sekitar 5 poin, 4 ribon, dan 2 blok. Bolden tampil amat solid, terutama dalam hal defense. Usai 3 tahun berkuliah, Bolden pun kemudian memutuskan untuk langsung terjun ke draft NBA. Bolden memang berasal dari kampus ternama. Meski begitu, Bolden ini tidak punya stats yang mentereng. Ia juga merupakan jenis senter tradisional, yang mana kurang diminati oleh tim-tim NBA. Untuk kalian yang belum tahu, senter tradisional itu adalah senter yang tidak bisa bermain di luar. Senter zaman sekarang, kebanyakan bisa melakukan tembakan jarak jauh, dan bahkan punya handling yang bagus. Tapi Bolden, di tahun 2019, ia sama sekali tidak bisa menembak dan punya handling yang tidak bagus. Akhirnya, di NBA Draft 2019, Bolden pun berakhir sebagai pemain undrafted. Meski tidak terpilih, tapi Bolden tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk ke NBA. Pada off-season 2019, Bolden, yang saat itu berusia 21 tahun, dimasukkan ke roster Summer League-nya Cleveland Cavaliers. Bolden tampil cantik di Summer League, kala itu, ia berhasil menjadi shot blocker terbaik di Cav. Karena performanya yang apik, Cav pun kemudian memberikan kontrak XCB 10 kepada Bolden. Baru sebelumnya mendapatkan kontrak, pada 19 Oktober 2019, Bolden pun kemudian dilepas oleh Cav. Cav sendiri melepas Bolden bukan karena mereka sudah tidak mau lagi memakai jasa Bolden, tapi karena mereka terbentur dengan peraturan NBA. NBA punya peraturan, bahwa pemain dengan XCB 10 kontrak harus segera dilepas atau ditingkatkan level kontraknya sebelum musim reguler dimulai. Dan karena musim reguler saat itu sudah mau dimulai, Cav yang merasa bahwa Bolden masih butuh pengembangan lagi pun, kemudian melepas Bolden dan memasukkannya ke roster G League mereka. Bolden tampil amat baik di G League. Saking bagusnya, pada 30 Januari 2020, Bolden sampai-sampai mendapatkan kontrak 10 hari dari Cleveland Cavaliers. 1 Februari 2020 menjadi debut Bolden di NBA. Bolden hanya tampil selama 2 menit 49 detik di debutnya ini. Selama itu, ia berhasil mencintak 2 ribawan dan 1 steal. Pertandingan tanggal 1 Februari 2020 tersebut rupanya menjadi pertandingan pertama dan terakhir Bolden di musim 2019-2020. Usai pertandingan tersebut, Bolden sudah tidak dibainkan lagi oleh pelatihnya. Di musim berikutnya, Cav kembali memberikan exhibit dan kontrak untuk Bolden. Bedanya, jika di tahun sebelumnya Bolden dilepas dan kemudian dimasukkan ke G League, di tahun 2020 ini, Bolden ditingkatkan kontraknya menjadi two-way kontrak. Bolden tampil lebih banyak pada musim NBA keduanya ini. Ia total tampil pada 6 pertandingan. Ia juga mendapatkan menit yang lebih banyak dibanding musim pertamanya. Pertandingan terbaiknya Bolden di musim keduanya ini adalah pada pertandingan tanggal 6 Januari 2021, tepatnya saat Cav berhadapan dengan Orlando Magic. Saat itu, Bolden yang tampil selama 4 menit 38 detik berhasil mencintak 2 poin, 2 rebound, 1 steal, dan 2 block. Usai bermain pada 7 pertandingan dengan Cleveland Cavaliers, pada 24 Februari 2021, Cav yang merasa bahwa Bolden bukan Lafrette yang bagus pun, kemudian memutuskan untuk melepas Bolden dari roster utama mereka. Usai dilepas oleh Cav, pada off-season 2021, Bolden pun kemudian menarik tangani kontrak dengan Utah Jazz. Di Utah Jazz, Bolden sempat mengikuti 2 pertandingan pramusim. Bolden hanya mendapat menit yang terbatas di Jazz. Pada 2 pertandingan pramusim yang ia ikuti, Bolden hanya mendapat waktu bermain sebesar 8 menit saja per pertandingannya. Akibat menit yang terbatas tersebut, Bolden pun jadi tidak bisa mencatatkan catatan yang solid di kertas statistik. Merasa Bolden belum layak masuk ke roster utama, sebelum musim reguler dimulai, Bolden pun kemudian dilepas oleh Jazz, dan dimasukkan ke roster jelik mereka, yaitu Southlake City Stars. Bolden tampil amat baik di Southlake City Stars. Sebagai senter utama, Bolden berhasil mencatatkan rataan sekitar 12 poin, 9 rebound, dan 2 block. Meski sudah tampil cantik di Jelik, tapi tetap saja, tidak ada tim NBA yang tertarik untuk mensainnya. Akhirnya, di musim 2021-2022, Bolden pun tidak bermain sama sekali di NBA. Di offseason 2022 ini, Bolden mendapatkan kontrak dari Milwaukee Bucks. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bolden mendapatkan exhibit dan kontrak dari Bucks. Bolden diberi kesempatan untuk bersaing di training camp dan turnamen pramusim. Jika ia berhasil menunjukkan performa yang baik di training camp dan pramusim, maka Bolden pastinya akan langsung mendapatkan two-way kontrak dari Bucks. Tapi, jika Bolden gagal menarik hati coach dan pemilik dari Bucks, maka Bolden akan dilepas dan dimasukkan ke tim Jelik. Di tahun 2022 ini, Bucks akan melewati 5 pertandingan pramusim. Nah, nantinya, Bolden akan tampil di pertandingan-pertandingan pramusim tersebut. Semoga saja, Bolden dapat tampil apik di turnamen pramusim, supaya kontraknya bisa ditingkatkan menjadi two-way kontrak dan bisa masuk ke NBA. Mari kita doakan yang terbaik untuk Marcus Bolden. Semoga saja, pebaskan naturalisasi Indonesia ini dapat kembali masuk ke NBA. Terima kasih telah menonton!